Halo teman pintar, bertemu kembali dengan aku di channel youtube Kitapintar pada bidang sedi geografi. Pada video kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi tentang potensi sumber daya alam di Indonesia bagian 2. Dimana kita akan memfokuskan pada potensi pertambangan yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak dalam kawasan Ring of Fire. Nah, apa itu Ring of Fire? Ini dia Ring of Fire yang gambarnya warna merah ya di sini. Ini merupakan daerah pertemuan lempeng dunia yang aktif. Dimana di Ring of Fire ini banyak terdapat gunung berapi aktif juga. Nah, posisi Indonesia yang terletak di pembahasan lempeng atau rahasia yang tunjukkan lebih dari Australia. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, rahasia di atas di sini, Australia di sini, dan juga di sini Pasifik, menjadikan Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Magma yang keluar dari perut bumi pada wilayah Ring of Fire mengandung berbagai logam berharga. Oleh karena itu, wilayah Indonesia di sini memiliki sumber daya alam pertambangan yang sangat melimpa. Untuk pertambangan sendiri didefinikasikan sebagai kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi secara mekanis maupun manual yang terletak di permukaan, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, bahan tambang dibagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, bahan galian A. Bahan ini merupakan bahan strategis yang berfungsi untuk pertahanan, keamanan, dan perekonomian negara, seperti hal yang minyak bumi, patubara, dan juga gas alam. Kemudian, bahan galian B, bahan vital karena untuk menjamin kepentingan hidup orang, seperti besi, mangan, dan juga tembaga. Kemudian, bahan galian C, merupakan bahan yang tidak termasuk dalam galian A dan juga B, serta mudah untuk didapatkan, seperti marmer, pasir, dan juga pasir kuarsa. Dimana untuk tambang ini sendiri, berdasarkan wujudnya, dibedakan menjadi tiga, yaitu wujudnya padat, seperti batu bara, nikel, beji besi, bauksit, batu, pasir. Kemudian, yang wujudnya cair, itu ada minyak bumi, dan yang wujudnya gas, itu adalah gas bumi. Untuk persebaran potensi sumber daya alam tambang di Indonesia, yang pertama adalah minyak bumi. Kemudian minyak bumi ini merupakan sumber energi yang banyak digunakan untuk keperluan industri, seperti transport, industri transportasi, dan juga industri rumah tangga. dimana kementerian energi dan sumber daya mineral, ESDM, menyatakan, sedangkan minyak mentah akan bertahan untuk sekitar 23 tahun ke depan. Nah, beberapa tempat minyak bumi, potensi minyak bumi yang besar di Indonesia itu adalah ladang minyak banyu urib di Jawa Timur, di blok cetuh ya, kemudian ada ladang minyak bukit tua, bagian dari blok ketapang di Jawa Timur juga. Selanjutnya ada batu bara. Batu bara ini dimanfaatkan untuk pembagi listrik, untuk keperluan rumah tangga, yaitu memasak, pembakaran pada industri batu bara, atau gentai. Kemudian, Indonesia menjadi negara produsen dan juga pemilik cadangan batu bara terbesar dunia, dengan cadangan sebanyak 0,5% dari cadangan batu bara di dunia. Atau tetapi, sejauh ini, pemanfaatan batu bara di Indonesia itu masih belum optimal, Tercatat, pada tahun 2016, pemanfaatan batu bara domestik masih pada kisaran 20 hingga 25%, dan selebihnya diperuntukkan bagi ekspor. Jadi, kita itu belum bisa mengolah batu bara menjadi bahan yang benilai ekonomis lebih tinggi, bahan jadi. Jadi, kita meng-expor batu bara kepada negara-negara lain untuk diolah menjadi barang jadi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut setidaknya terdapat tujuh skema hilirisasi untuk batu bara yang disiapkan pemerintah, mulai dari peningkatan batu-batu bara, pembuatan briket, pembuatan kukas, pencairan batu bara, gasifikasi batu bara termasuk underground coal, gasification, dan campuran batu bara air. Di mana, beberapa kebijakan yang telah diterapkan ialah pemanfaatan batu bara untuk pengoperasian pembangun listrik tenaga uap atau PLTU, kemudian ada gasifikasi batu bara yang akan dipenuhi menjadi dimethylator atau DME, yang diharapkan impor LPG dapat ditekan dan juga ketahanan energi nasional itu dapat diperhankan. Nah, itu berkaitan dengan batu bara. Kemudian, ada nikel. Nikel merupakan suatu logam mengkilap dengan warna putih keperakan, di mana nikel ini memiliki beberapa sifat, yang pertama keras dan juga mulus, bila terkena udara tidak mengalami perubahan, tahan terhadap oksidasi, pada suhu ekstrim masih bisa mempertahankan sifat aslinya, dan banyak digunakan dalam berbagai industri serta aplikasi komersil. Di mana Indonesia memiliki 30% cadangan ikan dunia, yaitu sebesar 21 juta ton, yang ditemukan di Halmahera Timur, di Maluku Utara, Morwali di Sulawesi Tengah, Pulau Kobi di Maluku Utara, dan Pulau Gag di Kepulauan Raja Amat. Selanjutnya, ada biji besi. Biji besi ini merupakan sumber daya alam yang memiliki manfaat sebagai bahan baku pembuatan kawat dan besi baja, bahan dasar dalam pembuatan lampu penerangan jalan dan tiang rambu lalu lintas, bahan baku pembuatan besi tempa dan besi tiang, serta bahan pembuatan baja sedang dan baja lonak. Sumber daya biji besi ini tersebut di tiap provinsi di Indonesia, itu hampir di tiap provinsi ada, mencapai besarnya adalah 1 miliar ton, kurang lebih 0,49% dari total sumber daya di dunia. Daerah penghasil biji besi di Indonesia itu dapat dijumpai di Cilacap, kemudian di Cilugon, di Derawan, dan masih ada beberapa daerah lainnya. Selanjutnya adalah bauksit. Bauksit ini merupakan mineral yang susunannya didominasi oleh oksida aluminium dengan warna kekuningan atau putih. Aluminium tersebut banyak digunakan untuk industri pesawat terbang, motor deal otomotif, dan perkapalan yang banyak menggunakan bauksit secara masif. Di mana kemantian perindustrian sudah mendorong percepatan industri pemurnian dan juga pengolahan bauksit menjadi alumina. Salah satu daerah yang mengembangkan industri bauksit ini adalah di daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan pertambangan terdiri atas kegiatan observasi dan juga eksploitasi di permukaan bumi maupun di daerah Olyphosfer. Di mana untuk kegiatan observasi, yaitu pertambangan dilakukan dengan pengamatan ke daerah secara teoretis, diperkirakan memiliki sumber daya alam. Tambang tersebut tentunya. Kemudian, eksplorasi. Setelah kita mau observasi, mengamati, kita langsung eksplorasinya. Dilakukan dengan penyelidikan terhadap keadaan mineral tambang serta kemungkinannya untuk dimanfaatkan secara ekonomis. Eksplorasi terdiri dari dua macam kegiatan, yaitu kegiatan penyelidikan tentang jumlah mineral dan kesebarannya, serta keuntungan ekonomisnya jika sudah dikelola, dan penantuan syarat teknis. Oke, teman pintar. Itulah penjelasan mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Ada potensi kehutanan, potensi kelautan, potensi pariwisata, dan juga potensi pertambangan. Di mana Indonesia memang memiliki sangat amat banyak potensi sumber daya alam yang besar. Tanya saja, memang Indonesia belum bisa mengoptimalkannya. Indonesia masih melakukan eksplorasi terdiri dari sumber daya alam tersebut, tetapi belum bisa diolah menjadi barang jadis. Sehingga kita melakukan eksplor, tetapi kita juga melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia atau rakyatnya dalam negeri, atau di Indonesia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, setelah kita mempelajari pelajaran potensi sumber daya alam Indonesia ini, diharapkan teman pintar bisa memahami bahwasannya. Kedepannya, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia dengan optimal dan secara bijak supaya keberadaan sumber daya alam di Indonesia dapat berkembang atau keberadaannya dapat berkelajutan secara terus-menerus sehingga anak susi kita ke depannya. Oke, sampai di sini dulu. Ya teman pintar semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu persebaran sumber daya alam di Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat belajar. Selamat menikmati. Selamat menikmati.